dia sambil tersenyum sama saya dia ngelus-ngeluskan jenggotnya dan tidak bicara sepatah kata pun saya gak bisa tidur lagi teman-teman merinding teman-teman merinding hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah pada malam hari ini saya camping ya teman-teman ya camping di makam makam tua yang misteri teman-teman kenapa saya bilang makam tua ini misteri karena saya tanya tadi sama warga sekitar usia empat puluhan rata-rata mereka bilang dia tidak tahu lagi siapa yang punya makam ini katanya kalau ingin tahu mungkin tanyalah kepada orang-orang tua yang sudah berusia di lapan puluhan mungkin tahu katanya nah bukan satu dua ya banyak orang yang saya jumpai saya tanya itu makam siapa mereka tidak tahu karena makam ini sudah ratusan tahun katanya nah teman-teman bagaimana kondisi makamnya sekarang kita lihat ke dalam ya inilah makam yang akan saya tempati pada malam hari ini ini adalah makam tua sudah ratusan tahun sepertinya saya lihat di batu nisannya itu ada nama yang bertuliskan huruf Arab gundul ya tulisan Arab gundul ataupun Arab melayu coba lihat nah jadi saya juga bingung mau bilang ini makam siapa ya memang tadi tidak sempat saya tanya kepada orang tua yang usia lapan puluhan semua saya jumpai orang-orang yang berusia sekitar empat puluhan aja mereka semua bilang tidak tahu entah makam siapa nah disini banyak makam ya teman-teman ya banyak juga makam-makam yang lain ini makam-makam masyarakat setempat yang berada disini coba kita eksplor sangat banyak sekali dan sudah padat teman-teman ya nah mungkin ini sudah tertimpa-timpa ya ada makam yang sudah lama sudah tidak ada batu nisannya lagi digali lagi mungkin ya kita eksplor ke sini memang makam ini tidak terlalu jauh dari pemukiman masyarakat nah inilah keadaan makamnya di tempat makam ini hanya satu-satunya makam yang ada bangunannya ya dibikin atap seperti rumah yang lainnya tidak ada nah tapi sayang saya tidak bisa untuk menerangkan bahwa makam itu makam siapa sedangkan warga disini aja sudah tidak tahu makam siapa katanya karena makam ini makam tua saya rasa ini makamnya orang-orang besar ya mungkin juga ulama gitu buktinya tulisan batu nisannya huruf Arab Melayu huruf gundul nah pada malam hari ini saya akan bermalam di makam ini tidur disini sampai pagi ya teman-teman saya disini sebagai penziarah ya saya ingin berziarah karena saya malam ini bukan untuk mencari pendampakan tapi kalau memang mengejumpa ya Alhamdulillah Alhamdulillah tapi niat saya pada malam hari ini adalah untuk berziarah apalagi makam ini sangat misteri orang tidak tahu makam siapa sedangkan bangunannya indah bagus sepertinya ini makam-makam orang penting para ulama saya tidak untuk mencari pendampakan tapi kalau jumpa Alhamdulillah dan malam ini saya hadiahkan sebagai penghormatan saya untuk tidur disini oke teman-teman sekarang saya beres-beres dulu saya mau pasang tikar dan alat-alat camping kita oke oh iya teman-teman bagi teman-teman yang suka video ini jangan lupa di subscribe like dan share ke media sosial kalian ya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten konten bagi kutnya selamat menikmati 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 sebenarnya bagaimana kondisi di dalam ruang makam ini disini banyak makam ya namanya matched namanya dengan ada bangunan apanya nah di belakangnya ada pohon mungkin apa namanya ada pohon nah sekarang kembali saya perlihatkan di dalam makam ini teman-teman ini dia kondisinya teman-teman ini ada tutup pintunya kebetulan ini tidak dikunci teman-teman ya tadi sempat saya menjumpa ketua LTS tempat minta izin dan Alhamdulillah memberikan izin nah ini makamnya teman-teman ya mohon maaf berantakan bukan saya tidak sopan karena saya adalah manusia biasa butuh makan butuh minum saya lapar maka saya masak di sini mohon maaf nah sekarang kita lihat ke atas pelapurnya ini pelapurnya sudah sobek ya teman-teman ini sepertinya ini dasar kain bukan gebsum bukan triplek nah indah sekitar sini di dalam makamnya ini nah teman-teman sekarang sekarang sudah jam 1 lewat teman-teman ya lewat hampir lewat 20 menit sekarang saya tidur dulu ya teman-teman ya mudah-mudahan saya mendapat mimpi yang indah mimpi yang bagus sepertinyaması apa-apa sampai ke atas patah saya pilih ayo saya pilih tidak sepertinya kita tidak sepertinya terima Teman-teman, saya mimpi, teman-teman. Inilah, baru saya dapat mimpi di makam. Berjubah putih, orangnya tinggi besar. Saya tanya, Anda siapa? Dia tidak menjawab sepatah kata pun, cuma dia mengangguk-anggukkan kepala. Allahuakbar. Sangat jelas mimpinya, teman-teman. Jelas sekali. Saya akan rasa bukan, saya akan bukan rasa mimpi, teman-teman. Allahuakbar, jelas sekali mimpinya. Dia sambil tersenyum sama saya, dia mengelus-ngeluskan jenggotnya, dan tidak bicara sepatah kata pun. Berulang kali saya tanya, Anda siapa? Anda siapa? Dia tidak menjawab sekalipun. Cuma, dia hanya mengangguk-angguk saja, menganggukkan kepala, sambil mengelus-ngelus jenggotnya yang panjang itu. Sepertinya dia itu sedikit tersenyum ya, agak tersenyum melihat saya. Saya tidak bisa tidur lagi, teman-teman. Kalau pendapatkan, saya tidak melihat. Tidak ada hal-hal yang sangat, sepertinya ada makhluk-makhluk gaib yang ingin menyerang, tidak saya rasakan pada malam ini. Sepertinya saya pulang saja, teman-teman. Saya sudah jumpa. Ini makam orang baik, teman-teman. Orang baik. Sebetulnya dia itu wajahnya tidak terlalu tua, teman-teman. Cuma jenggotnya saja yang panjang. Belum keriput wajahnya. Sambil mengelus jenggotnya, sambil sedikit tersenyum sama saya. Saya bertanya, dia cuma menganggukkan kepala saja. Allah Akbar. Merinding, teman-teman. Merinding. Allah, saya puas. Saya puas. Semoga surga menentinya orang yang punya makam ini. Sepertinya dia orang baik, teman-teman. Oke lah, teman-teman. Sekarang sudah jam 3 lewat. Saya kemas-kemas barang dulu. Sebaiknya saya pulang saja, teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan like, teman-teman. Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.